Berkah wajah mirip Jenderal Sambo, laris manis pedagang durian di Demak. Wajah mirip Jenderal Verdi Sambo, membuat pedagang durian yang berada di dekat pasar Bintoro, Kabupaten Demak, mendadak viral dan membawa rejeki buat jualannya. Namanya Ahmad Rojikin, 30 tahun, asal Jepara, dan dibilang wajahnya mirip dengan Verdi Sambo. Sebelum dibilang mirip dengan Verdi Sambo, Ahmad Rojikin biasa dipanggil tompel karena ada tompel di wajahnya. Dia mengakui setelah dikenal banyak masyarakat umum membuat dagangan buah duriannya cepat habis. Alhamdulillah, lumayan, semakin laku banyak yang beli ke sini, kata Ahmad Rojikin kepada Tribun Jateng.com selasa lalu. Rojikin bercerita awal bisa menjadi viral ketika ada pembeli duriannya yang iseng merekam video dan diunggah di sosial media. Dari unggahan itu mendapatkan tanggapan banyak dari warga. Kan saya sering bercanda dengan pembeli. Di situ ada yang merekam video saya saat melayani pembeli dan dimirip-miripkan dengan Verdi Sambo, tuturnya. Setelah diunggah di medsos, ia menuturkan tidak menyadari bahwa bisa jadi viral. Sebab dirinya waktu itu belum memiliki handphone. Saya tidak tahu video itu. Kan waktu itu belum punya HP. Videonya pun saya diberitahu oleh tetangga. Saya yang bilang ada videonya di sosmed. Jelas, Rojikin. Meski menjadi viral, Rojikin mengatakan bahwa dirinya tidak mengetahui sosok yang dimiripkan olehnya. Jujur ya, saya tidak begitu tahu sosok Sambo. Tapi banyak orang bilang, saya mirip Sambo. Ujar si Tompel ini. Layaknya jadi artis, dia mengatakan beberapa kali ada masyarakat meminta foto dan video bersamanya. Akan tetapi permintaan itu pun ditolak oleh Rojikin. Karena ia tidak percaya diri. Pernah ada minta video, tapi saya tidak mau. Malu kan? Videonya seperti anak jalanan. Kok dimirip-miripkan? Kata penjual durian ini. Untuk saat ini dia mengatakan lebih akan fokus hanya untuk berjualan saja. Kemiripan ini diamini oleh pembeli durian yang berkunjung di lapak Rojikin. Nur misalnya. Warga Batang menyampaikan bahwa Rojikin benar-benar mirip wajahnya dengan Jendral Sambo. Benar mirip? Saya saja penasaran. Makanya saya langsung ke sini. Dan benar, ternyata mirip. Kata Nur kepada Tribun Jateng.com Bagaimana Tribuners? Menurut Anda, apakah Ahmad Rojikin alias Tompel ini wajahnya memang betul-betul mirip Jendral Sambo? Terima kasih telah menonton!